Hai guys, welcome back to my channel, Yuli Selai Oke, ini sebuah penantian yang cukup lama Dari pertama kali gamenya keluar itu Kalau tidak salah, bulan Mei atau April ya Game daripada Final Fantasy VII Remake Di PS4 waktu itu Dan ini sebetulnya pertama kalinya saya pre-order itu Untuk statue, yaitu ini Untuk si Tifa Tapi waktu itu bukan merek yang MyFlyce Dan ini yang punya saya yang udah dateng ini Mereknya MyFlyce Ya, ini penampakan box art depannya Dan ini diklaimnya sih ukuran 1 per 4 Tapi yang jadi persoalan Dusenya ini kecil banget Dan ini tidak terasa berat Beda banget dibandingin Seperti model-model resin yang dari anim-anim gitu ya guys Oke, langsung aja kita unbox Kita lihat seberapa bagusnya Facecup-nya ini Karena katanya sih denger-denger Kurang bagus, tapi ya kita lihat aja Oke, kita unbox langsung Ya, ini penampakannya Langsung disambut dengan Stereo foam Seperti ini doang Ya, dan ini isinya Kita keluarin dulu Jadi ini packaging-nya itu Stereo foam, stereo foam, stereo foam Ya, dikelilingin oleh stereo foam Dan kita keluarin dulu ya guys Ya, seperti ini penampakan daripada box art-nya Dan ini logo daripada MyFlyce-nya Dan ini nanti Stereo-nya itu seperti ini Berdiri seperti ini doang Ya, ini penampakannya Tidak ada yang spesial daripada box art-nya ini Kita langsung unbox aja Kita lihat Ya, ternyata yang zaman sekarang itu Tidak ada isolasinya Ya, ini tidak ada isolasinya Dan apakah semuanya seperti ini ya Ya, saya kurang tahu juga sih Biasanya sih harusnya ada isolasinya Ya, dan ini dia masih ada strap-nya Ya, ini Dan ini kita bisa lihat Ada tulisannya Tiva Logo MyFlyce Dan ini tulisannya MyFlyce Studio Kita unbox Semoga tidak ada yang patah Karena saya sempat lihat Kemarin-kemarin itu Di web-web itu Di MyFlyce ini Orang luar ya Itu ada yang patah Ya, semoga punya saya aman ya Kita lihat Wah, dekat-dekat Wah, kayaknya sih aman kakinya Tidak ada yang patah Dan ini stand base-nya Wah, lumayan Lumayan keren Ya, hal pertama yang ingin saya review Stand base-nya dulu deh Ya, ini stand base-nya Kita keluarin Kok susah ya? Agak susah keluarinya Oke Ya Ini kita dapatnya nomor 53 Dari 468 Dan ini penampakan bawahnya Dan cuma seperti ini doang Ya, ini tampilan stand base-nya Ya, kita Pasangin dulu Nanti kita review Kita tancapin dulu Semuanya Dan ini Ringan banget ini Ini jenis model plastik sih Model jenis-jenis ABS gitu Bukan resin Cuma ini sebenarnya ada magnetnya Tancapannya Kita tancapin dulu Ya, ini mengingatkan saya Akan yang pernah saya review Prime 1 Kalau nggak salah ingat Superman khas Itu ada malekat-malekatnya Gini ya guys Oke Kita lanjut ke bagian Bodinya terlebih dahulu Ya, aman Ya, ini tidak bisa cash off ya Tifa yang ini tidak bisa cash off Tapi jangan khawatir Nanti saya ada P1 satu lagi Si Tifa yang bisa cash off Ya Wow Keren bodinya Ya, ini Ini Danger banget Rawan patah ini Ya, ini sepertinya sudah patah sih Sepertinya ya Ini ada bekas lemnya Oke Dan ini lucunya Ada kokobonya gini Gantungan Model gantungan kunci gini Dan punya saya Dapat yang agak jelek ya Ini catnya Cuman It's okay Minor Buat saya Jadi nggak masalah Dan yang penting ini Berasa banget Ini ada Teksturnya ini Ini berasa banget Tekstur daripada si celananya ini Si Tifa Ya Oke Kita tancapin aja Ya Seperti ini Kita keluarin dulu semua Ini tangannya Dan kita ke bagian terakhir Yaitu si Kepalanya Beserta rambutnya Wow Semoga bagus Ya Seperti ini sih Cukup oke sih Menurut saya Fasenya Ya Ini menurut saya Cukup oke Punya saya ya Tidak seperti yang Di foto-foto Luaran itu Yang beredar Dan ini kita bisa lihat Lipsticknya Ini benar-benar Bibirnya ini Benar-benar Seperti itu Seperti itu Dan ini rambutnya Bisa Lentur-lentur sedikit Hati-hati aja Jangan terlalu diperksain Ini bisa patah Dan so far Ini bagus sih Mukanya punya saya Dan tone warnanya Ini Fasenya ini Oke Menurut saya Betul-betul Menyerupai kulit manusia banget Keren sih Kita langsung Tancapin aja ini Fasenya terlebih dahulu Ya Seperti ini Terus Ini tangannya Ini sistem magnet Dan menurut saya Ini terlalu simple banget Untuk sebuah resin Dan harganya mahal pula PO-nya 7,2an juta Dan jadilah Ya ini Simple banget Menurut saya Untuk sebuah resin Seperti yang saya bilang tadi Bahwa dia ini Mirip banget Daripada si Prime One-nya Superman khas Ada malekatnya gini Dan ini Sepertinya kotor Entah kotor Atau memang tone Colour-nya seperti ini Ada kayak coklat-coklatnya Kuning-kuning gini ya Kita coba bersihin dulu Apakah ini memang Bener-bener kotor Atau cuma tone aja Ya Dan ternyata Ini bukan kotor Tapi memang Seperti tone Ininya ya Tone warnanya Menandakan bahwa dia Seperti bangunan tua gitu Biasanya kalau Bangunan-bangunan tua kan Ada model kotor-kotornya Nah ini mungkin Shading daripada Resinnya tersebut guys Ya Seperti ini sih Nah Ini kita lihat Kita coba sekalian Bersihin semuanya Dari Bekas Sterofoamnya Ya Dan disini Kita bisa lihat juga Ini ada pilar-pilar Menunjukkan bahwa Seperti model Bangsa-bangsa Romawi gitu ya Ada malekatnya Seperti ada kacanya Gini Dan Ini kita bisa lihat semua Oh Wow Ini sebenarnya sih Bukan kotor ya Ini seperti ada Kayak sarang laba-labanya Kita coba Bersihin Ya Ternyata Punya saya ini Seperti ada sarang laba-labanya Dan itu kotor banget Mengganggu sih Tapi overall Yang kuning-kuning ini Ini bukan kotor ya Tapi memang Tone colornya Seperti ini guys Nah sekarang kita lanjut Ke bagian bunganya Ya ini bagian bunganya Menurut saya ini Ya ini resin Ini bisa patah Jadi harus pelan-pelan Dan ini warnanya Menurut saya kurang Putih Warna catnya ini Masih kelihatan kasar Tapi so far Oke lah Nah yang keren Menurut saya itu Cuma gradasi warna ini aja Hijaunya Dari hijau tua ke hijau muda Yang ini guys Itu aja Menurut saya yang Kerennya itu disana Untuk tone colornya Dan selain itu Di bagian dalam bunganya Ini ada warna kuningnya Ya ini bagian Stand base atasnya Seperti model jam Dan ini betul-betul Seperti ada kotorannya Kuning-kuning juga sama Seperti ini ya Sama Tapi ini bukan kotor sih Karena kita coba bersihin Dia nggak hilang Dan ini memang tone colornya Shading-shadingnya gitu Kita lanjut ke bagian Sepatunya Si Tiva nya Ya ini talinya Tidak bisa digoyangin Jadi jangan dipaksa tarik Bisa patah Dan ini detailnya cukup oke Baik dari sepatunya Tone color Shading-shadingnya Ini keren banget Detail banget Menurut saya So far oke Dan termasuk Kos kakinya ini Kos kakinya ini Betul-betul menyerupai Seperti Rajutan Dan ini ada Kita bisa rasain ya Seperti itu guys Kita lanjut Ke bagian Kaki dan pahanya Wow Ini tone colornya Menarik Cukup oke Cuma punya saya ini Seperti ada bekas lemnya Ini aja sih Ini aja yang Kurang oke Menurut saya Cuma overall Oke lah Ya ini kita bisa lihatnya Kalau kita lihat dalam Jarak sekitar 20-15 cm ya Jadi kalau kita display Dari jarak jauh Masih oke lah Nggak kelihatan Dan selain itu Kita juga bisa lihat Seperti yang di kakinya ini Dia seperti ada Urat-urat nadinya gitu Ya jadi ini keren banget Detail banget Chatnya Fantastis Good job Untuk my flies Ya termasuk yang disini Ini juga ada Kita lanjut lagi Ke rok Ya rok tadi kita sudah bahas Waktu pertama kali unbox Jadi kita lanjutin Ke bagian yang belum saya review Yaitu di bagian kantongnya ini Ini tidak bisa ditarik Dan ini patent Cuman dia ada Tambahan gitu ya Catakannya Jadi ini bisa Berasa gitu Terus yang bagian kedua Yang saya penasaran Ini buat apaan ya Tapi ini dia Resin Tapi sudah patent Warnanya Atau cairannya ini Tidak bisa gerak ya Jadi dia sudah berwarna Giru saja Antara warna merah pink Sama hijau Mudah Ya seperti itu Berikutnya Yaitu di bagian Beltnya ini Ya ini beltnya Detailnya kece Detail abis Termasuk yang di bagian Sininya Kecil-kecilnya ini guys Ya ini kece banget sih Menurut saya Titik-titik kecilnya ini Kece banget Dan Ini ada Stripe-nya lagi Ke atasnya ini Ini agak lentur Lumayan bisa digerakin Tapi gak bisa dilepas ya Dan sekali lagi Ini bukan yang cash off Jadi Tifa-nya tidak bisa Buka baju Seperti itu aja guys Ya itu Terus kita lanjut Ke tangannya dulu guys Ya ini sarung tangannya ini Dia menunjukkan bahwa Ini dari kulit Sama dengan yang Dari Celananya si Tifa Dan ini Sarung tangannya Detailnya juga oke Termasuk Aksesoris yang disininya Ya ini kece banget Belum lagi Kukunya ya guys Kukunya itu Betul-betul menunjukkan Tangan seorang cewek Jadi kukunya itu Bukan seperti cowok Tapi ada kukunya Yang memanjang gitu Ya ini kece sih Detailnya guys Dan sekarang kita Ke bagian Bajunya Ya ini bajunya warna putih Model singletan Gini doang Dan ini ada teksturnya Dan ini gila sih Memang terkenal Tifa ini Opainya terkenal gede Ya di karakternya Memang seperti itu Dan yang bikin saya Tertarik Takjub lagi Itu di bagian Sininya Dada atasnya ini Ini warnanya sama Antara kaki Face sama tangan Ini semua sama Tone colornya Dan ini ada Ini ya Urat-uratnya gitu guys Ya di dadanya ini Di atas dadanya Maksud saya Kokilmen Dan yang terakhir Yaitu bagian face-nya Ya ini menurut saya kece Saya lihat Dengan mata saya sendiri Itu bagus banget Detailnya pun keren Matanya Alisnya Khususnya yang paling saya demen Itu bagian bibirnya Lipsticknya itu warna pink-pink Gitu ya guys Ini bener-bener Wow Keren sih Keren-keren Jadi gak rugi lah ya Beli 7,2 juta Dengan yang kita dapat Ya sebetulnya Dibilang mahal Cukup mahal Kenapa? Karena cuma jini doang sih Gak ada efek-efeknya Beda banget Dengan yang kayak Dragon Ball Yang kayak Dragon Ball saya Itu ya memang harganya Selisih Jauh Cuman Ya mungkin beli license Atau gimana ya Cuman so far Ini yang the best Untuk Tifa-nya guys Itu aja sih Jujur aja Ini sempat kemana saya jual Gara-gara Web-web luar itu Momphoto itu jelek banget Dan sempat saya mikir Wah salah banget nih Gue beli yang My Flash Studio Tapi ternyata Setelah saya unbox sendiri Saya lihat sendiri Worth it to buy Jadi buat temen-temen Yang pingin beli Cepetan segera beli Mumpung harganya masih murah Kalau gak salah Sekitar 7,5 jutaan Gak sampai 8 juta kok Ya 7,5 masih dapat kok Masih banyak yang jual 7,5an Dan So far Ini Oke sih Mukanya Bener-bener kece Serius guys Bener-bener kece ini mukanya Demen Gue demen banget sih ini Dan itu aja review singkat dari saya Kita akan nantikan Review tifa-tifa Dari studio lainnya Masih ada Pink-Pink Studio Dan masih ada yang bisa Cash off Yaitu si Neo Itu Gak tau release nya kapan Tapi kita tunggu aja Semoga cepetan release Dan cepet datang ya guys Dan si My Flash ini Dia sudah ada Si iRead nya Dan saya juga udah PO Semoga tidak mengecewakan ya Oke Itu aja guys Review singkat dari saya See you in the next review Bye Bye